Halo semuanya, selamat datang di vlognya di Swanzone dan ini adalah Samsung Galaxy M10 kalau kemarin tuh kita udah unboxing juga ya yang Samsung Galaxy M20 nah, series M10 ini adalah series yang paling terjangkau dari series M yang ada di Samsung ya nah, untuk harganya ini harganya ini sekitar 1,6 jutaan aja dengan harga 1,6 juta ini mereknya udah Samsung dan layarnya udah bagus batunya juga udah bagus pokoknya ini menarik banget sih ya oke, langsung aja biar gak basah-basih kali ya di depannya ini kita udah liat ya ini ada Infinity V Display terus M10 itu M10 M10, M-nya ini mungkin milenialan kali ya ada Samsung dan ini juga ada M ini segitiga kayak gini, M warnanya menarik juga terus sebelah kirinya ada Samsung Galaxy M10 terus sebelah kanannya juga ada tulisan Samsung aja atasnya ini polos kemudian bawahnya ini warnanya itu adalah carqual black carqual black ya dibuatnya itu di Indonesia oke, mari kita ambil pisau sekarang mari kita buka kalau dari, apa ya kalau dari feel ngerasain boxnya itu sama ya sama kayak ngerasain boxnya yang si Galaxy M20 oke 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 kalau gak salah ini bukannya itu bukan diangkat ya ya beneran di slide gitu bukannya kita buka lagi kayak gini oke teman-teman udah ada yang beli belum? M20 kalau misalnya ada yang beli komen dong ya bilang gitu kalau misalnya lagi nonton M10 pake M20 gitu oke sekarang kita buka aja oke oke ini isinya ya seperti biasa mari kita lihat seperti biasa lah ini pasti adalah buku panduan oke gak ada ini adalah buku panduan singkat quick start guys sebenernya ini tuh penting ya cuma rata-rata orang Indonesia jarang baca sih sama sih kalau gue juga jarang baca kemudian ini ada apa nomor emailnya kemudian ini smartphone-nya lebih mudah pakai Samsung smart switch terus Samsung member dan Samsung gift Indonesia warnanya ini black oke kita taruh dulu ya kemudian kita juga dapet earphone kita dapet earphone terus ini adalah kabel mic micro USB ya micro USB kemudian ini adapternya ini adalah adapternya berapa sih kira-kira coba lihat bentar ya berapa volt sih ini 5 volt 1 ampere ini ternyata 5 volt 1 ampere oke kemudian ini SIM ejector oke langsung aja kita lihat hp-nya ya sekarang kita beresin dulu biar agar api oke seperti biasa biar agar api bukanya juga kita dorong aja kali ya jangan dirusakin ini gitu bisa gak sih ternyata gak bisa ya susah ini ya aduh tangan gue basah banget nih bentar ya iya nih jadi tangan gue tuh selalu basah jadi cocok banget buat ngetes fingerprint gitu ya jadi kalau misalnya ada hp-nya yang fingerprint enak banget sih ngetesnya oke mari kita buka ini banget sih oke oke sekarang kita nyalain bismillahirrahmanirrahim oke sambil nunggu gue bakal ini dulu ya bakal setting sini dulu hp ini oke tunggu sebentar ya oke dan ini adalah samsung galaxy m10 oke bisa dilihat ya untuk sebelah kanannya ini ada tombol volume dan power terus di sebelah kirinya ini ada slot SIM nah mari kita cari tau ya slot SIM-nya itu hybrid atau dedicated coba kita lihat kalau kalau dedicated mantep nih wuhh slot SIM-nya itu nggak hybrid jadi artinya dia tuh bisa pakai 2 kartu sekaligus dan bisa pakai microSD mantep ini gue suka nih yang kayak gini ya terus bagian atasnya ini ada lubang microphone ini kita kesanin dulu kemudian di bagian bawahnya ini ada project audio microUSB dan lubang microphone juga oke bisa dilihat ya kalau misalnya temen-temen udah nyadar jadi di hape ini itu nggak ada yang namanya fingerprint scanner jadi dia tuh pakai face unlock aja sama pattern sama password sama pin code gitu sekarang mari kita coba ini ya face recognitionnya oke mana menu setting mana sini menu setting oh ini setting terus kita cari di biometric and security nah kita daftarin dulu face recognitionnya kita masukin dulu pattern ya ini ngasal aja deh oke oke pakai kacamata atau enggak ya enggak ya oke betulan gue lagi pakai kacamata oke 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 90 oke beres oke sekarang kita coba ya 90 kita matiin langsung kebuka cepat berarti ya matiin langsung kebuka jadi kalau misalnya nyari ini nyari mukanya tuh langsung nyala tuh efek-efek di infinity V display-nya mudik ya oke langsung nyala oke apa ya untuk tampilannya ini tuh ini kayaknya masih Samsung experience berapa gitu ya nanti dia kalau untuk lengkapnya di video di video review sedangkan sekarang kita cari aja sekarang kita cari yang menarik nih biasanya apa nih foto ya kamera ya sekarang kita buka menu kameranya oke kameranya ini ada ultra wide angle juga oke langsung kelihatan langsung kelihatan ultra wide angle kemudian ada juga live focus jadi bokeh jadi kita bisa efek bokeh oke terus apa lagi yang menariknya untuk perekaman videonya juga kita bisa lihat perekaman videonya ini bisa full HD untuk kamera depannya coba kita coba kamera depan kamera depannya juga kayaknya sih bisa full HD juga kamera depannya juga bisa full HD oke nantep ya terus apa lagi coba kita lihat apa lagi ini oke kita lihat ke settingnya lagi kamera belakang oke sebenarnya cepat oke oke sekarang langsung aja deh gue bakal ngasih sampel beberapa foto menggunakan Samsung Galaxy M10 ini oke oke barusan gue udah foto-foto sebentar ya kondisinya tuh di dalam ruangan jadi cahayanya tuh cahaya lampu bisa kita lihat ya nih ini adalah contoh fotonya ini adalah foto selfie foto selfie biasa aja mode normal kemudian ini mode live focus jadi belakangnya tuh bokeh dan gue lihat ini rapih banget cukup rapih banget dan bagus banget kemudian nah ini untuk mode normalnya kamera belakang dan kita juga bisa ultra wide angle nah ini ultra wide anglenya ini seperti biasa ya menarik sih jadi ada distorsinya gitu jadi kayak melengkung-melengkung kayak fish eye gitu bagus banget sih kalau gue suka sih ya oke lanjut impresi pertama gue atau kesan pertama gue pas megang HP ini tuh gue ngerasa enak sih ya maksudnya nyaman di genggam terus layarnya juga udah lumayan oke layarnya itu resolusinya itu HD ya terus bodi bahannya ini juga bodi belakangnya ini kayaknya polikarbonat deh oke sekarang gue bakal bacain dulu spesifikasi dari HP ini ya nah kita lihat dari sini ya jadi USB-nya itu atau unit selling point-nya itu HP ini udah menggunakan Infinity V display yang ada notch-nya tadi kemudian dual camera kemudian slim and thin design karena memang sih kalau misalkan lihat nih tipis banget ya slim gitu kemudian sudah 4G LTE terus chipsetnya itu 1,6 GHz octa-core dan layarnya ini berukuran 6,2 inci beresolusi HD plus kamera belakangnya ini 2 ya kamera belakangnya ada 2 13MP dan 5MP kemudian untuk kamera depannya 5MP dan RAM-nya ini 2GB kemudian internasurnya ini 16GB dan dengan harga 1,6 juta kalau menurut gue sih worth it ya apalagi dengan namanya itu namanya itu Samsung gitu ya Samsung gitu kan oke itu saja video kali ini kalau misalnya pengen lihat detail dari review HP ini jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dan nyalain loncengnya oke oke nanti gue bakal bahas M10 ini di video berikutnya oke yuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati